Intro Makan siang bergizi gratis tidak hanya menyasar sekolah perkotaan tetapi kini sudah menyasar sekolah di perkampungan seperti halnya di SDN Ciga Cipatat, Kampung Kebun Kelapa, Kabupaten Bandung Barat Tak hanya para siswa yang antusias, orang tua murid pun menyebut positif program dari Presiden baru Prabowo Gribran tersebut Intro Ratusan siswa di SDN Negeri Tiga Cipatat, Kampung Kebun Kelapa, Kabupaten Bandung Barat menyebut gembira uji coba makan siang bergizi gratis Sejumlah guru dan anggota polisi Polres Cimahi membagikan satu persatu paket makan bergizi kepada para siswa Dengan menu makanan seperti nasi, daging, sayuran, buah-buahan, serta susu ratusan siswa nampak lahap menyantap hidangan makan bergizi gratis tersebut Dirinya senang mendapatkan makanan bergizi ini, selain enak juga membuat kenyang Program makanan siang bergizi gratis dari Presiden Prabowo Gribran ini sangat membantu bagi perekonomian orang tua murid, selain bisa menghemat uang jejan para murid pun mendapatkan kadar protein dan gizi yang cukup dari menu makanannya Pembali juga kan orang tua, supaya anak-anak juga untuk wahannya juga semakin bagus Kalau untuk sekolah kan kadang kalau jam olahraga dikasih 5 kali ya Tapi untuk R15 wajib dari rumah Menurut Kapolres Cimahi AKBP Trisuhartanto, uji coba makan siang bergizi ini tidak hanya menyesar sekolah di perkotaan tapi juga menyesar sekolah di perkampungan Kedepannya, uji coba makan bergizi ini akan menyesar ke sekolah-sekolah pelosok agar adanya pemerataan Kita akan terus samping ya, ini tuh di daerah wilayah yang memang jauh dari perkotaan Nanti terus daerah-daerah pelosok ya, nanti juga termasuk di daerah-daerah perkotaan Nanti kita mempersiapkan anak-anak sekolah sekolah kita dan anak-anak kita semuanya Di semua situasi atau di semua tempat untuk siap dalam programnya Bapak Presiden Prabowo Dalam program Makan Siang Bergizi ini, pihak Polres Cimahi dan Unsur Forkopinda Bandung Barat melibatkan alih gizi Agar menu yang disantap para siswa dapat seibang protein dan gizinya